Sama kayak misalnya reality show di Indonesia itu banyak yang gak nyata, tau gak? Reality show di Indonesia, ada satu reality show judulnya, Mau Bilang Putus. Tau, Mau Bilang Putus, yang hostnya petakilan, tau yang? Wah, gila nih. Cowamu jalan sama temenmu sendiri. Gitu, hostnya tuh gitu-gitu, bahkan dia ngomentari hal-hal kayak yang gak penting itu. Misalnya, wow, cowamu keluar kampus nih, wow, cowamu nyebrang nih, wow, wow, cowamu terbang tuh, cowamu terbang. Wow, cowok apa laron terbang ya? Bahaya. Lagian pun di acara reality show, kalau cewek memutusin cowoknya, si cowok selalu aja punya kegiatan. Entah kerja, entah kuliah. Pernah gak ketangkep gitu, si cowok pengangguran gitu? Pengintaiannya pasti aneh gitu. Hostnya dateng, kita bakal mengintai dari rumahnya. Cowok mau keluar nih, cowok mau duduk di teras nih. Masih duduk di teras nih. Enam jam kemudian. Ini cowok mau gini aja kerjanya nih. Gak ada ngapa-ngapain ya nih. Tapi gini ya, menurut aku, dibalik film yang keren, film yang sukses, terdapat orang-orang hebat di belakangnya. Yaitu kru film. Tepuk tangan untuk kru film yang ada di Indonesia. Gini nih, di kru film ada yang namanya boomer. Kerjaannya, megang mic. Yang besar tuh. Ada yang ujungnya mirip kucing anggora, tau kalian? Gini nih. Itu tuh berat. Dia lebih mentingin acting dibanding dia sendiri loh. Megangin berat nih. Aduh. Gatel lagi. Aduh. Itu yang gatel sama si kaki. Aduh, punggungku gatel lagi. Panjangin, panjangin, panjangin. Nyari pohon. Garuk-garuk di pohon. Dan si kru, dan si kru nih. Paling menunggu satu hal dari yang namanya sutradara. Kata-kata gini. Oke, scene terakhir. Semua kru seneng tuh. Ada yang gulung kabel. Ngangkat lampu. Ada yang. Ngapain bang? Kunci motor ada yang? Apa kunci motor? Disini. Kunci motor. Hilang. Kita senam SKJ pake kendang. Gurunya kan. Ayo anak-anak kumpul. Kita senam SKJ. Udah siap semuanya? Tarik pak. Empat, lima, enam, tujuh, delapan. Langsang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu penyebab tingginya kriminalitas diserang adalah konser dangdut. Karena di konser dangdut tuh sering terjadi kericuhan antar itu tuh antar penonton. Sampai lempar-lemparan botol gitu. Woy! Nyantai dong! Padahal yang dilempar botol betadine. Ngeselin banget kan. Ini kan ngeganggu penonton yang lain. Bahkan ngeganggu konsentrasi. Biduannya. Biduannya lagi goyang gitu. Hei, kok ricu sih? Damain apa? Damai. Iya damai. Damain apa? Iya lu. Kan gue ngomong sama lu. Ngeselin banget tau gak lu. Padahal penyebabnya aja lah. Cuman karena senggol-senggolan. Namanya nonton dangdut rame ya senggol-senggolan. Kalau lu gak mau senggol-senggolan jangan nonton dangdut. Nonton mama dede. Ini gue yakin nih orang kayak gini nih gak bakal bisa yang mananya goyang disamping ondel-ondel. Ondel-ondel kan kalau goyang kayak gini. Pasti nyenggol. Gak pernah kan kita ngeliat ondel-ondel goyangnya malah kayak gini. Gak ada. Ngeselin banget kalo. Ngeselin banget kalo.